What's up basketball fans, welcome back to Time Out Masih pemanasan, Coach Victor Rowling sepertinya mengecek kondisi lapangan Dan kayaknya menurut dia ini sedikit licin dan agak berbahaya untuk para pemain untuk bertanding Akhirnya dia mengajak Coach Andre Yuwadi dari Prawira Bandung Dan juga Official IBL serta Commissioner IBL Bapak Hasan Gozali Untuk mendiskusikan keputusan yang terbaik demi keselamatan para pemain Dan akhirnya mereka pun berembuk, mungkin tadi itu cukup lama ya, sekitar 30-40 menit mereka berdiskusi Dan akhirnya keluarlah keputusan bahwa pertandingan akan diundur Dan pertandingan terakhir juga akan diundur ya, yaitu antara Bogor Siliwangi melawan Hang Tua Walaupun hari ini sebenarnya sudah ada 2 game yang berjalan yaitu antara Satya Wacana melawan Bima Perkasa Lalu ada juga Setapak melawan Tuan Rumah Pasifik Cesar Surabaya Tapi tadi kalau gue dengar-dengar memang setelah pertandingan, sorry, di akhir pertandingan Setapak melawan Pasifik itu Lakukan sudah mulai licin tadi kalau gue dengar Jadi menurut gue ini the best decision untuk tidak bermain Karena ini kita paling concern adalah safety-nya para pemain Gue tahu pasti banyak banget fans yang kecewa, mungkin yang sudah nonton Yang sudah datang langsung ke Guard Pacific dan juga yang nungguin di live stream Pasti banyak yang kecewa karena mereka sudah pengen nonton Tapi ternyata batal, tapi ini adalah keputusan yang paling benar menurut gue Mereka harus mengundurkan pertandingan Demi, apa ya, kita demi menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan lah Jadi that was the best decision Respect untuk Coach Ito, Coach Andri Wadi, serta ke pihak IBL Udah mengeluarkan keputusan ini Tapi gue belum tahu nih apakah besok pertandingan akan tetap berjalan atau enggak Kita tunggu update-nya di Instagram-nya IBL Belum ada, barusan gue ngecek Belum ada update-an lagi, pasti mereka masih berdiskusi juga Dan internal meeting bagaimana kelanjutan seri Surabaya ini Tapi hopefully mereka bisa datang dengan solusi baru Walaupun kayaknya kalau pindah lapangan agak susah ya Kayaknya karena ada e-board dan juga mungkin branding-an sponsor yang harus dipindah-pindahin Kayaknya agak susah Tapi gue harapkan IBL bisa mengeluarkan solusi Dan gue yakin itu mungkin merupakan solusi yang terbaik untuk semua pihak nantinya So guys, itu aja sih video gue yang ingin share informasi tentang ini aja Karena gue seneng banget Akhirnya mereka memikirkan keselamatan para pemain Dan juga ini merupakan keputusan yang benar sih Kalau di mata gue sih So guys, thank you for watching Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace